selamat menikmati teman-teman baik-baik selalu hari ini teman-teman kita akan belajar tema 2 subtema 4 pembelajaran 4 teman-teman siapa yang di rumah memiliki ikan peliharaan siapa yang di rumah memiliki akwarium ikan dapat dipelihara dalam akwarium ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan yang pertama pilihlah ukuran akwarium atau kolam sesuai ukuran ikan yang kedua makanan untuk ikan harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya agar kolam tidak kotor karena kebanyakan makanan ikan yang ketiga aturlah arus air dalam akwarium karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitat aslinya yang keempat gunakan air bersih karena kualitas air yang bersih sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan yang kelima jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor maka harus segera diganti dengan air yang baru ikan yang tidak sehat harus segera dipisahkan teman-teman dari akwarium agar tidak menular kepada ikan yang lainnya yang ketujuh ikan yang agresif tidak boleh dimasukkan dalam tempat yang sama dengan jenis ikan yang tidak agresif teman-teman itu ya teman-teman yang harus diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan tahukah teman-teman apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan ayo siapa yang tahu iya betul sekali nelayan mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagan ikan ada beberapa profesi lain yang berhubungan dengan ikan yaitu ada supir kemudian ada tengkula dan juga ada karyawan pabrik mereka memiliki tugas masing-masing supir pekerjaan mengantan ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar sedangkan tengkula membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain ada juga karyawan pabrik menangkap ikan menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak teman-teman untuk menangkap ikan sehingga merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil padahal kalau kita menangkap ikan harus sesuai kebutuhan dan hanya ikan-ikan besar saja yang kita gunakan karena kita harus menjaga kelestarian alam yang merupakan ciptaan Allah SWT oh iya ternyata jaring ikan bisa dipakai untuk permainan teman-teman namanya permainan menjaring ikan adakah teman-teman yang bisa bermain oke kalau bisa silahkan bermain ya teman-teman oh iya teman-teman sampai disini dulu ya selamat berjumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh